Ini adalah memberikan tambahan bukti pendukung berdasarkan surat terujukan atau petunjuk dari Kementerian Perhukam. Yang dimana, Alhamdulillah, ini perlu dijelaskan bahwa Islam ini kan ada beberapa perkara yang disangkanya PTS. Salah satunya adalah perkara NMAC. Jadi perkara pengadaan motor NMAC yang tahun 2021 ini ternyata sudah ditangani. Dari Kejaksaan Tinggi sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri dan sekarang sudah ada di Pitsus. Yang pertama NMAC, yang kedua terkait adanya dugaan potensi korupsi terkait perjalanan dinas. Yang ketiga yaitu terkait adanya gratifikasi ke oklum BPK RI. Terus juga adanya korupsi terkait beberapa proyek infrastruktur. Khususnya untuk permasalahan NMAC itu silahkan dikomunikasikan langsung ke penyidik. Dan juga ingin menyampaikan informasi juga bahwa terkait pembangunan alat kelengkapan dewan itu sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri. Itu sudah kelapangan dan ada beberapa pihak pejabat yang sudah dimintai keterangan. Dan untuk lebih jelasnya teman-teman boleh, ini ada buktinya. Jadi saya sudah memberikan alat bukti pendukung berdasarkan surat dari Kemen Ponggukam. Petunjuk dari Kemen Ponggukam itu dimana agar saya memberikan bukti dan dokumen pendukung kepada penyidik. Jadi teman-teman media bisa langsung ke Pitsus ataupun ke Intel untuk memberikan kejelasan klarifikasi. Khususnya NMAC itu kan? Baik NMAC dan juga untuk yang Gendung Dewa termasuk juga terkait penyuapan korupsi di BPK, WTP. Boleh teman-teman bisa? Nah selain melaporkan atau melalui kejelasan klarifikasi, saya tetap akan mengawal terus karena perlu diketahui kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bandung ini menjadi sorotan nasional ya. Di antaranya saya sudah mendapatkan surat, surat Presiden melalui Kemen Sesnek. Dimana jelas disana bahwa Presiden tidak akan intervensi terhadap permasalahan hukum di Kabupaten Bandung. Yang kedua ada surat dari Kemen Ponggukam. Dimana Kemen Ponggukam menjelaskan bahwa istilahnya bahwa saya harus memberikan bukti dan dokumen pendukung kepada penyidik. Jadi terkait ini bukan dikawal oleh saya saja. Jadi intinya Pak Jaksa Agung, terus juga Pak Kemen Ponggukam, bahkan juga isu ini menjadi nasional ya. Jadi bukan hanya pihak, jadi kawalannya sangat ketat sekali kan. Kita akan tetap memantau perkembangan ini. Tapi Alhamdulillah ada beberapa kasus yang saya rasa sudah menemui titik terang dan membuktikan bahwa kejaksaan itu tidak sesuai isu di luar. Jadi kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, kejaksaan agung, sekarang sudah benar-benar melakukan upaya penindakan atau keberantasan korupsinya dengan jelas di Kabupaten Bandung. Jadi ini proses untuk pengaduan di masyarakat kan kita memang sudah standar ya. Sobat bahwa diterimanya itu di PTSB dan kita memang di depan sudah ada PTSB. PTSB itu adalah penerimaan satu pintu. Tadi emang betul. Tadi ada salah satu dari PBH KPK Jabar datang ke sini membawa, katanya itu bukti pendukung dari rekomendasi pemukam. Jadi jangan berceritanya seperti inilah. Jadi PBH KPK Jabar di awal tahun 2022, dia sudah melayangkan surat pengaduan masyarakat tentunya segera ada ya mungkin dugaan penyimpangan makhluk-makhluk di Kabupaten Bandung. Tapi PBH itu mengadunya ke kejati jabai. Karena mungkin kejati merasa bahwa di wilayah pun bisa terpenangani dan kejati ditimpakan ke kejati. Kebetulan tetap memakai jari untuk menerima pengaduan itu di bidang itu. Selang berapa hari dia pun mungkin dapat rekomendasi dari perhukum untuk mengcapi tentang bukti-buki permulaan. Tadi baru sempur hari ini, menurutnya tanggal 10 menyerahkan. Untuk isinya, siapun tidak tahu untuk mendukung apa hasil pengaduan yang disampaikan.